menuju lokasi tempat arang tungkul karang sudah digali begini pak keras banget ini ini selubuhnya selubung arang nyalakan kusi kamera nah ini yang ini Oh ini sudah taruh anunya orang terus Masya Allah Oh ini tempat pembakaran Pak Terus untuk keluar asap di mana Pak Oh lewat keralpot berarti jumlahnya ada empat lubang ini enam lubang ini nah hasil ini Pak nanti akan dipecah-pecah lagi atau langsung begini angkut permintaan nyata itu full Oh ini kali pertama Pak ya dan sudah lokal ya dan sekarang mau masuk skala nasional untuk ini sudah berapa hari Pak dikubur begini ini sudah seminggu seminggu berarti besok bisa buka bisa tanda-tandanya gimana Pak kok bisa buka besok ada tandanya dingin Oh tapi jangan di siang hari pagi sama nanti malam untuk pegang nih drum ya ya drum satu pakai drum nah sudah kalau proses pembakaran keluar asap ya sekiranya sudah ada tanda-tanda matang dari dari asap itu asap kan putih berarti jarang-jarang karyawan karyawan lima lima karyawan ya karyawan nah ini contoh yang sudah saya pakai yang sudah dikarungin Pak yang panen yang di di expose coba dibuka tuh oh oh ini 20 karung satu lubang Pak hasilnya lebih 60 60 bang Oh enak satu lubang waduh banyak juga ya satu lubang mabene deri maka kalau rata-rata lubangnya Pak ukuran dua kali berapa ya Pak eh satu kali enam lima ya Oh iya beda-beda ya satu kali tiga beda-beda ya kalau yang ukuran satu kelima berapa karung berapa seratus berarti kalau di kalau bisa diberi judul apa ini Pak usaha apa kalau usaha pembuatan karang kayu Oh arang kayu bedanya kalau yang berlungsor banyak kendala dia tebingnya bibirnya selalu longsor karena serang sama aku iya 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 Oh berarti harus dicor ya seperti ini cepat cepat juga sistem pemasaran mata pembakarannya pembakarannya sistemnya bagus efisiensi iya rencana seperti itu biar hasilnya maksimal Pak ya hasilnya maksimal ya ini yang sudah permanen oke berarti ini pengalaman pertama Bapak tanpa petunjuk ya dengan menguras anggaran pribadi Pak kira-kira 100 atau 50 juta Pak ini 160 lebih Oh ini untuk enam lubang ini ya bukan 15 lubang 15 lubang ini saya sudah tutup Oh astrolojim 15 lubang 15 lubang loh tapi kok nggak lihat oh salah salah Oh iya 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 oke baik Pak kita sudah waktunya durasi Pak mungkin ada pesan ada yang mau membeli atau gimana Pak ini untuk bisa mengajak bisa langsung ke sini gitu lokasinya dan sebagainya dan saya sangat perlu ketika bisa didengarkan oleh pembelinya dari luar sana mari kita bermitra kerjasama dan saya akan memproduksi sebanyak-banyaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan bahan baku bapak kayu apa namanya Pak bahan baku ini masuk golongan kayu-gulongan kayu-gulongan yang keras sampai kayu-gulongan 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 bahan bakunya bisa diproduksi atau bisa diambil di mana Pak di gunung-gunung besar kategori barang-bahan limbah limbah jadi bukan istilahnya utuh kita tebang tidak yang sisa-sisa ditebang oleh petani yang berladang Oh itu yang bapak angkut Oh limbah-limbah sisa itu Pak ya ya di sekitar so ini atau di desa yang lain juga yang di dalam tanah kebo ya masyarakat Oke 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 legalitasnya jelas Oke Pak jadi terima kasih sudah 6 bulan 6 bulan ada nggak pembeli lokal yang sudah datang ke lokasi ada sering lokalnya nah cuman yang ekspor baru kemarin baru sekali melihat kualitas apa segala dia nyatakan layak ini ya kalau layak Mari kita bermitrah nah cuman ya harga-harganya aja ini tidak harganya negosiasi kembali ya berarti mungkin saat ini bisa nggak Pak mungkin bisa diberikan sebuah identitas perusahaan ini atau usaha ini ya bisa ya berarti ada rencana untuk membuat pelang atau papan nama usaha arang memang harus ya itu izin juga harus ya nama perusahaannya Muhammad Fajar Sudik SKM Muhammad Fajar Sudik ya itu nama perusahaannya nanti ya SKM itu Suri dikerama Sajar Sudik dengan usaha arang larang kayu arang larang kayu ya oke oke harang larang kayu ya ya terima kasih Pak Bur sudah menjadi mitra dan memancara di YouTube kami mudah-mudahan setelah video ini bisa dipublikasi ada warga-warga atau masyarakat Indonesia yang bisa menengah langsung sehingga jadi mitra ya mitra Bapak dan perusahaan Bapak terima kasih ini ya syukur alhamdulillah ya amin ya 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 ya